Halo guys, hari ini aku mau kasih tau cara bikin pempek adaan Pempek merupakan makanan khas dari Palembang Mau tau cara buatnya? Yuk tonton video ini sampai selesai Oke, pertama-tama kita punya 500 gram ikan tenggir yang sudah digiling halus Oke, selanjutnya masukkan 300 ml santan kental Ini dimasukin secara bertahap ya Terus ada yang nanya, kenapa harus bertahap? Ya biar mudah aja ngaduknya Oke guys, pastikan adonan sudah seperti ini ya Ini sudah tercampur rata semuanya Selanjutnya kita siapkan dulu 12 siung bawang merah dan setengah bawang bombay ukuran sedang Oke, ini cukup di blender kasar aja atau jangan terlalu halus Dan hasilnya kita campurkan dengan adonan ikan tenggiri Lalu aduk-aduk lagi sampai rata Jangan lupa tambahkan mecin atau MSG sekitar 1-2 sendok teh Tambahkan juga gula sekitar 2 sendok teh Serta 1 sendok makan garam Dan kita aduk kembali sampai rata Selanjutnya masukkan 300 gram tepung tapioca Cuma di sini kita masukkan sedikit demi sedikit Informasi tambahan saya pakai tepung tapioca cap pak tani Dan sisa tepung tapioca kita masukkan kembali Dan kita aduk sampai benar-benar merata Dan ini contoh yang sudah benar-benar merata ya Dan ini saya menggunakan tangan saja sampai kekal Oke, kita masuk proses masak ya Siapkan dulu minyak goreng yang banyak Lalu masukkan adonan ke dalam kepalan tangan Remes sedikit Lalu gunakan sendok untuk mengambilnya Nah, ini contohnya ya Oke, teman-teman Jangan lupa pakai api sedang Cenderung kecil juga boleh Dan jika warna sudah kuning kecoklatan Posisi pempek seperti berenang atau mengambang Ini sudah bisa diangkat ya Setelah diangkat Diamkan dulu sebentar Sampai pempek dingin Karena dia masih proses pematangan di dalamnya Masuk proses masak Siapkan air 500 ml atau setengah liter Masukkan juga 500 gram gula aren Masukkan juga 80 gram asam jawa Oke, kita aduk-aduk dulu Sampai semuanya benar-benar larut Hingga air mendidih Jika sudah mendidih Kita coba saring dulu Cuman ini masih belum selesai ya prosesnya Selanjutnya kita bikin dulu bumbu halus Saya pakai 20 cabai rawit hijau Ini disesuaikan dengan selera Serta tambahkan 20 siung bawang putih Haluskan atau blender Sampai benar-benar halus Masukkan lagi cuka Kita akan dipanaskan kembali ya Masukkan juga bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya Kita juga pakai setengah sendok teh garam Oke, aduk-aduk santai aja Sampai cukak mendidih Dan ini sudah bisa disantap atau dihidangkan ya Oke, selesai sudah proses masak pempi adaan hari ini Dan semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe See you Jangan lupa like, share, dan subscribe